Sulitnya memperoleh LPG 3 kg kini menghantui warga kota Pontianak. Tabung gas bersubsidi ini sulit dicari, bahkan hingga di tingkat pengecer. Salah seorang pengecer mengaku jika biasanya ia bisa mendapatkan jatah 30 tabung, kini dikurangi menjadi 15-20 tabung saja dalam sekali pembelian. Tak jarang konsumennya juga mengeluh karena isi tabung yang tidak sampai 3 kg. Kalau satu hari kurang lebih ada 30-40 tabung, sekarang paling ya 15-an. Ada yang kadang-kadang tidak sampai, ada regulator itu agak kurang, tidak sampai 3 kg-an, kadang-kadang dia separuh. Pengurangan pasokan juga terjadi di tingkat SPBU. Di SPBU Jalan RE Marta Dinata Pontianak, stok LPG 3 kg yang mereka terima hanya 100-200 tabung. Padahal biasanya pengiriman mencapai 300 tabung. Stok yang ada pun akan ludes dalam waktu 1 hingga 2 jam. Sekarang kayak dulu kan banyak dapatnya, biasa 300, sekarang 200-an sih agak dikurangi, dibatasi sih kayak umum tuh. Kasian juga kan, yang lain tidak dapat gitu. Satu orang biasanya dibatasi berapa? Ada, kalau biasa sih, kalau untuk orang jualan sih kasih 3, 3 tabung. Biasanya untuk jual bakso. Saat dikonfirmasi, Pertamina Berdalih telah memberikan pilihan pada konsumen melalui Bright Gas dan LPG 12 kg. Gini aja, kita bicara apa yang bisa dilakukan oleh Pertamina dalam hal ini. Nah, kalau subsidi itu kan pastinya terbatas. Dan itu membebani keuangan negara. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Pertamina? Kami memberikan tadi pilihan, pilihan LPG yaitu Bright Gas misalnya yang 5,5 kg atau yang 12 kg. Untuk apa, untuk supaya pasokannya tidak terbatas pada kuota. Jadi berapapun yang dibutuhkan kita bisa penuhi. Sebelumnya DPR dan pemerintah memang telah mengumumkan pengurangan anggaran subsidi energi dalam APBN perubahan tahun 2017. Dari Rp101,2 triliun, dananya menyusut menjadi Rp89,9 triliun. Anggaran subsidi energi ini termasuk anggaran subsidi untuk LPG 3 kg.